Hai hari ini kita belajar mengenai komponen panel listrik yaitu relay relay jadi relay itu ada yang relay AC atau DC ya jadi ini relay 220 volt ini relay Oke ini adalah relay kita akan menjelaskan sistem kerja relay sistem kerja relay seperti ini Relay 220 volt AC ya tipe yang kita pakai yang ini adalah tipe MJ2N tip GS tipe 8 kaki tipe 8 kaki kita copot dulu ya dari boxnya dia ini relaynya 8 kaki 12345678 ini kita sebut namanya box terminal block relay ini boxnya ya Oke kita pelajarin untuk relay kontak-kontaknya ini kontak relay kontak relay dari kontak nomor 13-14 adalah kontak fase dan netral kontak 12-14 di aliri listrik maka kumparan yang ada di relay ini kumpulan ini akan menjadi magnet untuk menarik kontak relay ini dari 12 pindah ke delapan dari sembilan pindah ke lima ini kontak-kontaknya nomor 9 yang sembilan ke satu kontaknya adalah NC 9 ke lima adalah kontaknya NO sama dengan 12 12-14 kontaknya NC 12-8 kontaknya NO jadi ketika ada listrik mengalir di 13 maka kontak yang berubah menjadi NO jadi ketika ada listrik mengalir di 13 maka kontak yang 91 itu berubah menjadi NO dan kontak 9 ke lima berubah menjadi NC nyambung ini ketarik ya ini juga sama ketarik ya NC yang 12-14 itu berubah jadi NO NO yang 12-8 berubah menjadi NC oke jika dia alirin listrik begitulah sistem kerjanya kontak relay yang ada di relay ini oke kita pelajarin dulu boxnya ya ini box ini pin-pinnya dimana saja ini pinnya ini jadi kontak-kontak tadi yang disini ini ada nama kontaknya 13-14-9-12-5-8-1-4 tinggal kita ikutin aja kontaknya nih disininya ini ya ini 13-14-9-12-5-8-1-4 tinggal kita buat seperti ini jadi aplikasinya kerangkaian kita lihat ini aplikasinya kontak-kontak tadi yang 9-1-9-5-12-4-12-8 itu kita aplikasikan ini lampu 1 lampu 2 lampu 3 lampu 4 ini kita anggap saklar ini tadi kontak 13-14 ini saklar saklar kita anggap masih off saklar masih off lampu yang nyala adalah ya yang kontak 9-1 berarti lampu yang nyala adalah L2 dan L4 ketika MCB off maka kontak yang nyala itu adalah 9-1 dan 12-14 sehingga lampu L2 dan L4 itu nyala on ya nah ketika saklar ini kita hidupkan saklar kita hidupkan maka aliran air aliran arus listrik mengalir ke 13 ke 14 sehingga magnet yang disini menarik saklar ini saklar yang 9-1 menjadi open dia nyambung ke 5 menjadi 9 ke 5 nyambung begitu juga 12 ke 14 itu open dan kemudian 12 ke 8 jadi nyambung sehingga ketika MCB on magnet ini menarik saklar ini sehingga 1295 yang on 128 yang on sehingga L1 dan L3 itu yang nyala dan L2 dan L4 itu off ketika MCB di on kan tetapi ketika MCB di off kan yang nyala L2 dan L4 yang off L1 dan L3 tapi ketika MCB kita nyalakan maka aliran listrik mengalir ke sistem kontak 13 ke 14 sehingga ini berubah kumparan listrik ini menjadi magnetik yang menarik saklar 2014 dan 91 menjadi 91 menjadi 95 12 menjadi 24 jadi 28 sehingga lampu L1 dan L3 yang nyala dan lampu L2 dan L4 jadi off begitulah sistem relay yang kita jelaskan di training PT Minokarya sejati supaya para teknisi gedung dapat memahami sistem kerja relay ya di sini ada gambarnya gambar sistem rangkaiannya relay ya jadi ada 8 pin ini dia inilah aliran listrik kumparan listrik yang akan diubah menjadi magnet yang akan menarik sistem switch saklar yang ada di rangkaian-rangkaian ini demikianlah fungsinya bisa relay ini kita fungsikan untuk mati hidupnya lampu dan fungsi yang lain oke terima kasih tetap semangat di dalam training PT Minokarya sukses buat kita semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati